Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas pengkel Excel Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi sel kosong menggunakan fungsi IF Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke Sobat Excel disini kita sudah siapkan datanya Nah disini contohnya kita mau mengisi sel kosong di bawah ini berdasarkan dengan posisi sekarang Sobat Excel Jadi contohnya disini nanti untuk Reza Brahma Sakti Itu adalah kepala kontor untuk jabatan saat ini Nah pengennya kita mau ada tulisan sekarang jika dia menempati posisi itu sekarang Jadi disini nanti untuk bagian dari posisi kepala kantor Maka saat ininya nanti akan terisi sekarang Jadi disini kita akan memanfaatkan fungsi IF Nah contohnya disini kita langsung saja ketikkan sama dengan Kita ketikkan IF kita tap Selanjutnya kita masukkan logika yang dites Disini logikanya adalah kepala kantor Jadi nanti kalau kepala kantor itu kita kasihkan sama dengan Di atasnya itu berarti akan menghasilkan status sekarang atau status saat ini Nah disini kita tambahkan titik koma Kita pilih di bagian sel dari E2 Selanjutnya disini kita masukkan kembali titik koma dan kita masukkan double tanda kutip Nah artinya disini nanti jika posisinya itu bukan sama dengan posisi yang di atasnya Itu akan menghasilkan sel kosong Nah kalau sudah disini sobat Excel bisa tutup kurung dan enter Nah jika kita menggunakan fungsi IF ini Coba kalau kita tarik disini kan akan menggunakan satu persatu Jadi nanti kalau di bawahnya itu harus copy lagi atau buat lagi rumus IF di bawahnya Nah disini kita akan memanfaatkan menggunakan fill blank Disini kita hapus dulu untuk contoh yang pertama tadi Nah kalau setelah kita hapus Kita bisa pilih atau seleksi daerah yang akan kita isi menggunakan fungsi IF yang tadi sobat Excel Jadi ngebloknya itu mulai dari sekarang sampai dengan baris terakhir ya sobat Excel Jangan ngebloknya yaitu adalah kolumnya Jadi kalau disini kan saya klik di bagian kolum E Nah jangan seperti ini Jadi kita blok saja mulai dari status yang paling atas saat ini Hingga data yang mau diisi Nah kalau sudah kita blok tekan saja tombol kombinasi CTRL plus G Maka disini akan ditampilkan yaitu go to Nah di bagian go to paling bawah itu kan ada special Nah itu kita klik saja Nah di bagian go to special disini pilih saja yaitu blank Nah artinya disini nanti kita akan mengisi bagian yang blank saja Kalau sudah sobat Excel bisa oke Kita tinggal menerapkan yaitu fungsi IF tadi sobat Excel Jadi disini ngetiknya bukan di bagian cell disini ya sobat Excel Kita ngetiknya di bagian formula bar yaitu di atas sobat Excel Nah sekarang kita ketikkan tadi rumus yang kita gunakan di IF Yaitu sama dengan kita ketikkan IF kita tap Nah kita ulangi yang tadi yaitu logikanya adalah D3 Sama dengan D2 titik koma yaitu akan menghasilkan saat ini atau sekarang Yaitu di bagian cell E2 Itu kasihkan titik koma Kita masukkan double tanda kutip Setelah itu tutup kurung dan sobat Excel disini tekan saja CTRL plus enter ya sobat Excel Maka disini akan terisi otomatis berdasarkan status di atasnya sobat Excel Jadi untuk Reza Brahma Sakti posisinya sekarang yaitu adalah kepala kantor Dan untuk Randy Irawan itu adalah advisor Jadi untuk CSU itu tidak akan terisi sekarang karena itu adalah jabatan lama Oke sobat Excel itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara mengisi cell kosong menggunakan fungsi IF Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran silahkan komentar di bawah atau cat saya via Instagram Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel Oke semoga tutorial hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih